Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Nur Salma dari Sains Informasi Geografi 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial dasar apa itu geogis atau kuantumgis dan layout dasar dari geogis. Yang pertama kita ada pengenalan apa itu geogis. Geogis merupakan aplikasi software berbasis open research atau yang bisa disebut open... open research yaitu software yang memiliki sumber yang terbuka dan bebas melalui lintas platform dan menyediakan tampilan seperti raster, vektor, dan juga layout. Geogis sendiri merupakan software untuk menganalisis, mengedit informasi spasial, atau menyusun dan mengeksplor data-data peta grafis. Geogis sendiri mendukung layer raster dan vektor, data vektor yang disimpan untuk sebagai berbagai fitur raster seperti point, line, atau polygon. Ada berbagai format gambar raster yang didukung pada software geogis ini dan perangkat lunak dapat melakukan georeferensi pada gambar. Geogis juga mendukung save file, coverage personal geodatabase di xf, lab info, postgis, dan format lainnya. Lalu untuk yang online seperti layanan web termasuk layanan peta web dan layanan fitur web juga didukung untuk memungkinkan penggunaan data dari sumber eksternal atau sumber daya luar. Di sini kita akan memulai tutorialnya. Yang pertama adalah buka aplikasi Geogis, lalu klik new empty project. Lalu di sini kita bisa melihat berbagai macam yang pertama adalah menu bar di sini, browser panel, layer panel, lalu ada halaman utama untuk melihat data hasil pada layers. menu bar sendiri merupakan kumpulan perintah yang berbasis kata-kata atau berbasis langsung pada layers nanti. mereka memudahkan perintah seperti memasukkan file, edit, view, layer, setting, plugin, vector, raster, web, mesh, dan help untuk layersnya nanti. Sedangkan pada browser panel ini merupakan daftar isi yang memuat layer-layer yang akan digunakan seperti menjangkau project layer panel seperti memasukkan data XYZ tiles yaitu map, map dasar untuk halaman utama. di sini kita akan memulai dari XYZ tiles yaitu memasukkan map dasar. yang pertama adalah new connection, klik kanan pada XYZ, new connection, lalu di sini kita bisa melihat nama dan URL yang akan kita masukkan. setelah kedua ini dimasukkan, nanti klik OK. di sini juga kita akan mengenal beberapa cara dasar yang akan digunakan selama perkuliahan. sebagai contoh saya akan memulai dengan XYZ Satellite. di sini kita bisa melihat nama pada URL, sysatellite. lalu di sini adalah URL yang tersedia. nanti tinggal dimasukkan data-datanya pada XYZ tiles yang baru, klik nama dan URL yang tersedia, lalu klik OK. ini akan menjadi peta dasar pada halaman utamanya nanti. lalu yang kedua adalah pengenalan pada menu bar, yang pertama adalah new, new form template, open, open form, open design, close, save, save as, save to, revert, dan lain-lainnya. di sini juga ada untuk nge-layout peta, langsung nanti akan di klik blueprint layout. lalu yang kedua adalah edit. edit ini bekerja setelah data layer dimasukkan. lalu yang ketiga adalah view. di sini kita bisa melihat bermacam-macam view, seperti new map view, nutrient map view, dan masih banyak lainnya. pada layers, di sini lebih banyak untuk memasukkan sebuah data atau membuat sebuah layer, seperti create layers dan add layers nanti. settings, plugin, untuk QGIS online, vector, raster, web, mesh, help. baik, yang pertama adalah layers. di sini kita akan memasukkan file data. yang pertama adalah masukkan add vector layers untuk data format basisnya file. ada vector, klik file, lalu vector data set, klik titik tiga. lalu masukkan SHP yang akan saya masukkan. Kali ini saya akan memasukkan format Bandung. klik ada M Kecamatan Bandung 25A, yang merupakan save file. open, lalu add data. maka akan terlihat langsung save file dari Mata Bandung. di sini sendiri terdapat berbagai macam fitur lainnya pada layers, seperti jika kalian klik kanan, akan terdapat berbagai macam menu untuk layer seperti properties, style. style ini untuk merubah warna. seperti ini sebagai contoh. open attribute untuk melihat isi attribute di dalamnya, attribute save file. lalu kita akan menambahkan data raster. yang pertama adalah add layers, layers, add layers. add raster layer. lalu di sini kita bisa mencari data layer song yang akan kita gunakan. di sini saya akan menggunakan data raster dari lansat 8. add. dan maka akan terlihat langsung hasil dari data raster yang kita masukkan. jika terlalu zoomnya terlalu dalam atau terlalu luar, biasa kita klik kanan pada data lalu zoom to layers. setelah itu di sini ada berbagai macam data yang dapat digunakan. yang pertama kita akan zoom to layer pada shp. lalu properties. kita bisa merubah warna juga melalui sini. lalu pada simbologi kita akan melihat berbagai macam data table yang sudah tersedia. kita klik kategoris. lalu klik value yang akan kita gunakan. di sini saya akan menggunakan value untuk kecamatan. bisa dilihat langsung. warnanya sudah berubah. selain itu kita juga bisa menggunakan warna gradients pada data-data yang akan kita gunakan. seperti ini. tapi kali ini saya akan menggunakan random colorram untuk memperlihatkan secara jelas. jadi langsung klik classify akan langsung keluar data-datanya. klik apply. apply. oke. dan akan keluar data-data dari kecamatan. selanjutnya untuk mengeluarkan sebuah label pada satu data. kita akan masuk ke properties lagi. label. di sini masih no label. kita masukkan single label. pada value kita juga akan masukkan data yang sama. jika dikatakan sudah sama bagi kalian bisa langsung apply. atau jika ingin merubah bisa melalui. kita klik apply di sini. ini fontnya. berbagai macam font. style. size. dan masih banyak lainnya. kita klik apply. oke. akan terlihat seluruhnya. lalu di sini kita akan memasukkan data-data berbasis point atau polyline. pertama. pertama add layers. kita masuk ke vector layers. di sini ada berbagai macam data seperti admin. agri kebun, ladang, dan lain-lain. tapi kali ini kita akan memakai save file dari jalan di kota bandung. masukkan save file. open add maka akan terlihat langsung jalan-jalan di kota bandung dalam satu raster. tapi kali ini saya akan memakai yang sudah terklik. selamat tinggal. terlihat menteri. yang jalan-jalan di kota bandung. Lalu selain itu kita akan menambahkan poin, klik Layers, Add Layers, Add Factor Layers. Kita cari pemerintahan, add, lalu close. Di sini juga kita bisa untuk merubah style, kita akan ubah ke merah agar terlihat. Hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu kita dapat men-shape data tersebut pada file yang kita inginkan. Tapi kali ini kita akan langsung untuk layout data tersebut. Yang pertama adalah klik Project, New Print Layout. Di sini kita akan lihat title dari brand layout. Kita isi dengan kota pemerintahan. Sebelumnya kita di sini juga dapat untuk berubah nama pada file Layers. Kita isi rename Layers. Isi dengan pemerintahan. Jalan. Kota Bandung. Setelah tadi kita melayout. Akan dibuka tab baru. Di sini saya akan melihat tab tersebut. Di sini saya akan melihat tab tersebut. menu Layout. Edit. View Item. Add Item. Atlas. Setting. Dan di sini juga ada menu bar yang membantu untuk melakukan Add Item secara cepat dan tidak perlu masuk dari Add Item. yang pertama di sini kita akan menambahkan Add shape, Add rectangle. Lalu akan keluar rectangle item properties pada bagian kanan. Di sini kita akan mengganti style ini, mengganti sedikit tabuan. sebelumnya juga di sini kita dapat merubah jenis kertas yang akan digunakan. Yang pertama adalah klik kanan pada kertas. Page properties. Size. Ada berbagai macam jenis kertas. Tapi kali ini kita akan menggunakan A4. Dan orientation. Portrait atau landscape. Kedua kita akan memasukkan peta. Yang pertama adalah Add Items. Add Map. Dan akan keluar peta yang tadi kita buat. Di bagian kanan akan keluar item properties pada bagian peta. Kita bisa sedikit mengubahnya. вот ini. Jadi udah. Coba kita empieza. Coba kita lihat di sana ini. Di sini ada berbagai macam item properties seperti main properties-nya adalah scale, web rotation, TRS, lalu ada layers, ada grid, overview, fashion, and size, rotation, frame, item ID, rendering low variable. Di sini kita akan langsung menambahkan rectangle lagi. Lalu untuk menambahkan sebuah kata kita bisa memasukkan add label. Lalu kita lihat item properties kita akan isi dengan peta persebaran. Di sini kita bisa melihat font besar kecilnya. Lalu kita arahkan ke center dan middle. Lalu kita akan menambahkan tab besar kecilnya. Kita akan menambahkan polyline sebagai garis penyekat, klik kanan lalu sesudahnya klik kiri sekali lalu klik kanan. klik kiri lalu klik kanan. Selanjutnya kita akan memasukkan add node arrow. akan terlihat berbagai macam item properties pada bagian picture, svg image. kita di sini bisa mencari image yang pas atau drop svg yang bisa kita lihat. Kali ini saya akan merubahnya menjadi ini. kita akan masukkan add scale bar. Kita akan masukkan add scale bar. kembali kembali. Lalu kita akan add item pada legend. akan terlihat banyak sekali item yang keluar. Kali ini kita akan merubahnya dengan title tindak atau bisa kita masukkan keterangan. di sini kita akan ubah kolom split layer. kita ubah. lainnya. kita akan 수ja. .. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau sumber data atau pembuat, add item. Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.